Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV Jatim dan nyalakan notifikasinya. Sebuah gudang penyimpanan tempat tidur dan rekam medik RSUD Jombang terbakar. Kebakaran sempat membuat karyawan dan warga sekitar panik untuk menyelamatkan diri. Kebakaran terjadi di area gudang penyimpanan jadangan tempat tidur dan data rekam medik pasien rumah sakit umum daerah Jombang. Gudang yang ada di area belakang pelayanan medis ini terbakar diduga akibat tersulut puntung rokok. Api yang berada di dalam ruangan baru bisa dipadamkan setelah petugas mengerahkan 4 unit pemadam kebakaran. Direktur Rumah Sakit Umum daerah Jombang Dr. Puji Umbaran menyatakan kebakaran dipicu puntung rokok yang menyulut matras tempat tidur. Api kemudian terus membesar dan menghanguskan seluruh peruangan. Yang terbakar ini adalah bagian dari gudang penyimpanan kita terkait dengan matras persediaan untuk cadangan. Kemudian beberapa berkas pasien yang sebenarnya bukan rekam medik secara keseluruhan, tapi ada beberapa bagian yang biasanya kita menggunakan untuk sementara sebelum pasien lengkap dokumennya itu kita biasanya menggunakan. Itu sebenarnya sudah terapannya, terdokumen lagi di statusnya. Nah ini yang kemudian terbakar setelah kita telusur tadi memang adalah bekas putung rokok yang menyulut api pemadras.